hai 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 guys welcome to my channel di video kali ini masih sama aku masih bikin tutorial edit foto alas telegram gitu di aplikasi Lightroom buat yang nanya aku masih bikin konten-konten ya tentang beauty skincare atau tutorial tutorial yang lain apa enggak jawabannya masih buat kalian yang penasaran sama konten-konten aku selanjutnya stay tune terus ya Oke sebelum mulai ke videonya jangan lupa seperti biasa like dulu video ini subscribe bagi yang belum subscribe tinggal klik tombol merah yang ada di bawah nah kalau udah sekarang kita langsung lanjut aja mulai kita tutorialnya di sini aku mau bikin preset atau editannya kayak telegram at SD Siana kalau kalian tahu yang belum tahu bisa cek aja langsung ke idinya at SD Siana Oke langsung aja kita mulai yang pertama masuk ke tab light atau yang gambar matahari ini nah buat yang pertama exposure itu seperti biasa ya kayak tergantung sama foto kita gimana terangnya sama gelapnya karena foto aku disini udah cerah jadi aku mau naikin tapi dikit aja nggak usah banyak-banyak supaya nggak terlalu terang banget gitu nggak pecah fotonya ke 0,25 terus kontrasnya aku kurangin ini 68 highlight-nya juga aku kurangin ini tujuannya supaya fotonya itu nggak jelas banget ya maksudnya kayak ada efek bebi-bebi-beginya gitu ini 89 terus shadownya aku nengsi sampai ke plus delapan selanjutnya white aku kurangi 50 50 black-nya aku tambah sampai plus 23 terus sekarang lanjut kita beralih ke tab color atau yang gambarnya kayak lampu gini nah sekarang bagian temperaturnya aku mau naikin supaya warnanya agak kekuning-kuningan gitu aku naikin sampai plus 30 kemudian timnya aku tambah juga plus 18 kemudian vibrance aku naikin juga atau tambah plus 35 kemudian saturation-nya aku kurangin biar ada abu-abu nggak ada abu-abu sih cuma nggak orange banget atau nggak kuning banget gitu saturation-nya aku kurangin nggak banyak-banyak sesuaiin aja sama foto kalian ya sekali lagi ini tergantung sama foto kalian jadi nggak harus berpatok sama angka-angka yang aku kasih jadi kalau misalnya foto kalian kurang begini atau kurang begitu gitu tinggal disesuaiin aja cuma dikurangin atau ditambah sedikit nggak usah banyak banget nah saturation-nya aku kurangin ke min 16 kemudian kita lanjut ke mix color yang pertama warna merah hue-nya aku turunin terus saturation-nya juga aku kurangin ini supaya warna merahnya nggak mencolok banget min 10 luminance-nya nggak usah diatur kita langsung beralih ke warna orange nah warna orange ini juga optional ya kayak kira-kira sama kulitnya kalian kalau misalnya di foto itu kulitnya kalian hitam maaf ya atau terlalu cerah gitu kalian tinggal kurangin atau tambahin kayak gitu tinggal disesuaiin aja karena ini cerah cerah lumayan cerah jadi aku tambah sedikit aja di bagian saturation tambah 4 terus luminance nya ini tuh tujuannya buat cerah sama gelap gitu aku cerahin sampe aku cerahin sampe kemudian lanjut ke warna kuning ini hue-nya aku pol kurangin sampe min 100 terus saturation-nya juga aku kurangin ke min 10 nah jadinya tuh kayak rada pink-pink gitu tapi nggak mencolok kayak ada efek debu-debunya gitu terus lanjut ke warna hijau hue-nya aku turunin juga sampe min 100 supaya warna hijau dari pohon yang dibelakang itu jadi rada coklat ke pink-pinkan gitu nggak warna hijau gitu terus saturation-nya aku kurangin juga sampe min 100 kemudian selanjutnya luminance nggak usah diatur udah biarin aja normal gitu terus warna aqua kita lewatin terus lanjut kita ke warna biru langsung nah di warna biru ini hue-nya aku turunin setengahnya sampai min 50 terus saturation-nya juga aku kurangin min 10 lanjut ke warna ungu warna ungu ini kita cuma perlu atur di bagian hue-nya hue-nya aku kurangin sampai setengah min 50 terus warna pink-nya atau magenta kita nggak usah atur langsung aja kita klik done lanjut kita ke tab effect atau yang kotak ini atur dulu bagian split tone ya disini yang perlu kita atur cuma bagian highlight shadownya nggak usah agak light-nya aja nah hue-nya 18 dan saturation-nya 8 terus langsung kita klik done kemudian kita atur bagian clarity clarity-nya ini kita naikin 10 10 ds-nya juga kita naikin 30 terus vignette midpoint green moon dan lain-lain kita harus atur terus kita langsung pindah aja ke tab detail atau yang gambar segitiga ini nah disini kita atur bagian sharpening dulu nah disini kita atur bagian sharpening dulu kita naikin sampai 12 kemudian detail 30 terus terus kita naikin terhadap banyakan sampai 20 dan detail di noise reaction-nya ini kita naikin 10 lagi jadi 60 kemudian buat terakhir yaitu color noise reduction kita naikin nggak usah banyak-banyak nah 6 aja cukup dan udah selesai coba kita lihat before dan afternya kita salin hasil editannya kita ini tadi untuk ke foto yang lain tinggal klik titik 3 di atas terus kita pilih yang copy setting klik ok kemudian kita back dulu dan pilih foto mana yang mau kita salin hasil editannya tadi pilih foto ini dan klik lagi titik 3 di pojok kanan atas terus sekarang kita pilih paste setting nah foto selanjutnya nah jadi warna langitnya itu nggak biru tapi rada ke aqua-aqua gitu oke mungkin segitu dulu video dari aku I hope you guys enjoy this video jangan lupa like, comment, share, and subscribe and I'll see you guys on my next video bye-bye